Hari tertua menurut masyarakat ke Jawa, Jawa itu dino seloso karena dino jemah. Nah, malam seloso karena malam jemah itu dino lanang karena dino wadun. Jadi, sejak seloso ini lanang, sejak jemah ini wedok. Dino lorong itu kekuatan. Di dalam alam itu ketika masuk di fase ruang waktu getaran hari selasa dan hari jemat, itu memiliki kekuatan. Makanya dino seloso, widi dino wang lanang, sing dijukuk apa, moheluhur keluhuran. Akhirnya kita diperkuat dengan tatak. Untuk menghilangkan kemelekatan pengakaman yang ada dalam diri itu bagaimana mas? Ini ditanting, makanya mulai dilatih kaya poso, dan supaya poso itu kan berlatih berjarak dengan sesuatu yang mengikat kita. Atau yang paling tidak yang kita cintai, yang kita senangi. Itu mulai berani untuk memberi jarak, memberi jeda sesaat. Wah, aku senang makan bebek, tapi dino ini aku aneh untuk memberi jarak tidak makan bebek dalam waktu sepersekian. Itu beneran aku sadar, wah, termasuk bebek yang mau kelangganan ilusi pikiranku. Dino raso luwaku. Karena aku mau makan masak, makan masak, makan masak, makan masaknya cukup. Loh, jangan lho. Gara-gara kamu mengikuti ilusi pikiran, kamu terprogram bapak bebek aku sengkutu tak makan. Akhirnya uang itu rakus, beringas. Maka harus diberi jarak terhadap apapun. Yang ingin duit-duit itu tidak usah ngoyong. Mulai diberi jarak. Maka ditilatih poso tirakat, poso itu nge-pos ke roso itu dikasih jarak. Dengan sesuatu yang kamu ingin itu jadi jarak dulu. Itu bisa jadi hanya ilusi keinginanmu saja. Makanya menurut saya yang ingin uangnya mukti. Saat ini mulai didoleh, direnung, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu dulu dasarnya. Yang saya butuh ini, yang saya bisa disik, sekala prioritasnya. Yang keinginan nanti. Mungkin diwalik. Yang sudah dibutuh, tidak diurus. Keinginannya di sini. Buru keinginan atau keinginan. Mungkin orang-orang yang berlaku. Mereka ngoyong. Kudunya melakukan saat ini menikmati jalan setapak demi setapak pelayan. Dia menggah-menggah. Orang ketika, orang ketika, orang ketika, orang ketika masih nas. Nasnya badas. Akhirnya lorok-loroknya malah badas. Rusak tubuhnya. Gitu. 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 Dari saya. Bahan dasarnya. Wah. Nasib tanggiri itu kan yang menentukan dari manusia sendiri ya, Mas. Ya. Sebelum terlambat, cara merubah nasib itu bagaimana, Mas? Ya, mindsetnya berubah. Mulai saat ini pikirnya berubah. Gitu. 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 Gitu berpikir terbuka. Gitu. Hormat keluarga. Gitu. Ternyata orang orang itulis, diorang ceplos itu di-tajak ternyata cilih sekali karena tidak terlalu solu seperti masalahku. Mereka merasa dirinya egois. Bahaya saja cilih tadi pun dinamik orang lain bisa c relief. Atau sebagainya lah. Gitu. Wah aku tapi boleh dari sini untuk nunggu wanita itu semua. Itu belum tentu ada setiap peristiwa di dalam diri Mas Tahip. karena kita pertemuan itu mengumpulkan puzzle satu sama lain bisa jadi apa yang belum saya punya itu ada di kamu bisa jadi kitabku yang belum terbaca itu di bawah kamu bisa jadi si Tahib sama si Indra itu masih jilmaan malaikat yang menyampaikan pesan walaupun wujudnya nganyel tapi kan dia menyampaikan sesuatu untuk menjadi permenungan kita, pelengkap kita terus gage-gage menyimpulkan bahwa dia apa yang ini jengkel kalau tidak akan bertumbuh dan berkembang karena ternyata kamu masih egois loh, ini sangat egois jadi ini ingin sabar, masyarakat ini sabar ya wajh, ketika aku diuji karena wujudnya jengkel ini bersyukur, itu gurumu jadi semesta menyediakan tempatnya jadi pola berpikir ini dibenahi pola berpikir dibenahi merasok di dalam kesadaran berubah kesadaran berubah menjadi mindset mindset akan mempengaruhi tindakan ya sudah berubah berarti nasib berpotensi berubah jadi wujudnya nasib jadi A, B, C, D ini ditentukan karena mindsetnya di wujudnya pola berpikirnya pola berpikir yang A itu akhirnya membentuk takdir A pola berpikir B jadi B, itu bukan A dan seringkali orang itu melakukan tindakan karena kalam berpikir ini loh mas karena masih merasakan ego-nya itu mas misalkan aku menderita karena sudah disugesti dan diyakini dilakoni terus, itu tetap menderita terus tapi ketika itu dirubah mindsetnya berubah ya penderitaannya lenyap seiring mindsetnya berubah ibaratnya tel film ini, film yang judul ini diganti kok memori ini wah gimana film ini kok sedih-sedih dong kalau film yang perang ini ganti memori ya mindset memori itu dirubah akhirnya layar yang disampaikan sesuai dengan nah ibaratnya TV atau proyektor yang terlihat itu adalah nasib yang sudah terecewantah dalam melakukan kehidupan kita tapi data-datanya atau yang bisa memantulkan sinar itu kan pikiran ya sinar itu adalah wujud nasibnya nah pikiran itu adalah ibaratnya datanya atau pemancari ya saksinya ubahan pemancaranya ingin filmnya berubah gitu hehehehe memorinya berubah always be simple ini mas, ada lagi mas ee, cara mengurangi pikiran yang negatif cara kerjanya seperti apa mas? ya, mengurangi ee, pikiran yang negatif cara kerjanya seperti apa? cara ini mengurangi pikiran negatif atau cara kerja pikiran negatif ee, cara kerja pikiran negatif ya tadi pikiran negatif akan mengarahkan energi negatif tapi cara untuk mengendalikan pikiran negatif dinaikkan energi kita makanya ada meditasi kundalini enek wirid enek dalan poso itu kan menaikkan energi ketika energi kita naik kalau haik energi pikiran negatif itu jadi positif karena nalar kita itu full on jadi jernih makanya aku ngomong pikiran negatif itu seringkali karena kita itu lelah lelah-lelah itu terjadi karena defisit energi kekurangan energi dalam tubuh tapi kalau energi full, auranya on akhirnya dia percaya diri gak gampang cedro, gak gampang ceklek sangat madep mantep itu karena energinya di atas makanya cara untuk menghindari pikiran negatif menaikkan level energi gairah hidup akan muncul akhirnya melakukannya udah pilih mau kanti ayam seneng, nagep mantep tapi ini energi di defisit tubuh akan mengalami aus atau kelelahan pikiran pun juga menurun kesadaran menurun akhirnya gampang nesu gampang sambat gampang melo-meloan itu rumusnya oke gitu kita nanti bisa datang ke pini sepuh untuk menjaluk ijasa untuk menjaluk laku-laku itu sebenarnya untuk menaikkan defisit untuk mengisi tubuh kita itu agar tidak defisit energi akhirnya dapat kawarroh kita itu dapat pitutur itu kan kadang juga energi dengan adanya getaran pitutur itu cocok ya kalau masih ini ternyata kundal ini yang unggah dengan adanya satu kata yang masuk karena kata-kata ini mantra juga mempengaruhi getaran yang ada di dalam dirinya gitu tapi nek pengen itu bersifat konstan dan konsisten ya latihan Dewi dicas makanya yang tak ngomongin latihan pernafasan itu menaikkan itu makanya uangnya valundava taiji dan lain sebagian itu kan meningkatkan energi biar hidupnya enggak stres ketika hidup enggak stres pikirannya itu jurnih ketika pikiran jurnih jauh dari segala macam gangguan yang kamu sebut sebagai sakit akhirnya fisiknya kan sehat gitu mas tapi konsepnya orang sekarang itu tujuannya valundava ben sehat padahal tujuannya valundava itu membenahi pola pikir karena energi dinaikan baru wahe buah atau akibatnya adalah sehat gitu kira-kira apakah merasakan manunggalin bisa lewat semedi berpotensi salah satunya kan ketanyanya apakah bisa menasakkan manunggalin kalau gusti kan apakah dengan semedi salah satu toolsnya itu tapi tidak harus itu loh anggil tuh jadi salah satu caranya itu tapi tidak harus itu karena ada berbagai macam cara tata cara yang memang setiap pribadi itu sebenarnya memiliki titik kekuatannya sendiri atau titik pencapaian dan kapasitasnya sendiri makanya tak omongnya mau semedi ku harus semedimu beda walaupun poda-poda disebut semedi itu kan sebuah pengalaman yang kamu tangkap sendiri misalnya jenisnya ini karena mas tahip tahip itu tidak ada menengke sampai kalau ngerokok sudah tidak bisa tidak bisa tidak bisa mengalami kemanunggalan karena kesadaran anda langsung wah langsung bisa ngeresok ingin seperti itu nah cuma yang tak gait tentang meditasi yang diajarkan oleh guru-guru itu kan bersanat bersanat itu pun kan juga kira-kira itu adalah salah satu tools atau cara caranya mbah A kalau mbah B itu caranya mas tunjung kalau yang lain berbeda itu kan hanya cara dan di dalam cara itu hanya menawarkan beberapa kemungkinan tapi urung tentu harus melu caraku atau caranya mbah A atau mbah B urung tentu karena apa yang dilahirkan oleh mereka itu juga dibaca dari tanda-tanda alam yang kira-kira nyata ini ketika kamu melakukan itu pasti ada kemungkinan untuk mengalami hal itu misalnya gitu jadi itu orang-orang langsung wah aku nganggu coro ini yang apa coro ini urung tentu karena itu ukurannya adalah kemungkinan-kemungkinan orang itu hanya menawarkan tata cara saya saja mengawarkan tata cara dan itu pun juga tidak boleh dilekati tapi suatu ketika saya mengajarkan atau sampai mendapatkan sendiri momentumnya sampai untuk bisa suung itu mas aku kek kok malah pengennya yang karung gledak yang sampai yang karung lugo ya weh aku isi yang original untuk kamu itu yang original dalam lagu yang ini kira-kira apa yang ini oke kunci untuk melatih kepekaan mata batin mas tunjuk ya pulak-balik ya aku ingin salah satunya ya semetik-semetik itu jadi oke banget cara ini ya kadang yang menunjukkan diwih yang omay cedak sawah yang sawah yang bengi ditambah yang melek wajah wang turuk sampai ini saya melek yang ngapi yang saya melek dengan teman-teman saya melek merasakan wang yang melek diwih merasakan sehari-sari ini wawah yang melek merahkau yang melek itu oke wang turuk daripada melek malam itu kan banyak orang yang daripada melek itu kan banyak orang yang tidur daripada beraktifitas lah ketika orang itu tidur sinyal-sinyal di semesta itu jernih tidak banyak gelombang yang mengganggu karena sinyal-sinyal ini terganggu oleh apa oleh ragam pikiran dan perasaan manusia yang dipantulkan setiap hari ketika dia on atau sadar seperti ini bayangkan saat ini di dunia orang padu melek awan kabeh di sini orang kegetiran orang sambat roto-roto daripada orang sambat itu yang sambat akhirnya kan terjadi gangguan sinyal makanya alam rino yang ini orang yang orang yang melek ya kenapa yang lakukan tirakat karena sinyalmu mesti terganggu oleh gelombang-gelombang yang dipantulkan oleh orang-orang yang kesadarannya masih ditarap tertentu tapi ngubungi okeh orang leren turu sari-sari alam itu kan lebih murni murni daripada simulat mesti kesin turu walaupun tetap enak tapi kan lebih sedikit makanya gelombangmu itu tidak terganggu akhirnya kamu terhubung dengan zat-zat tertinggi itu lebih cun ketika menangkap sinyal-sinyal gelombang gusti itu lebih klik lebih cepat karena tak ada gangguan sinyal gangguan sinyal selalu diminimalisir tapi teori medis melek penyakit penyakit nyatanya ngomong itu itu rumus jadi aku diwini melek tak biasanya turuku di atas jam 12 rutin rutin sampai subuh ya api subuh malam 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 hari tertua menurut masaran kejauhan jawa itu dino seloso karut dino jemah malam seloso karut malam jemah itu dino lanang karut dino wadun jadi seloso ini lanang jemah ini wedok dino lorong di kekuatan di dalam alam itu ketika masuk di fase ruang waktu getaran hari selasa dan hari jumat itu memiliki kekuatan makanya dino seloso dino wong lanang yang dijukuk apa mau luhur keluhuran akhirnya kita diperkuat dengan tatak batin dino jemah dino walas asih tapi tiga wah malam jemah malam wingit malam angger wingit atau walas asih karena itu wanita wanita itu harus wingit dan dipingit wanita karena wanita itu artinya wadi kedalaman orangnya tidak bisa memahami wanita karena dia buku sewa orangnya memahami kekuatan wanita itu tidak bisa menurut seorang lanang merasa paling kuat salah yang kuat itu itu yang kuat itu 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 bopo bopo itu bisa kalah makanya bisa orang lanang kegudu kalah itu fakta itu mas itu 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 akhirnya ngepelek orang itu makanya ini kata-kata apa kesetaraan emansipasi wanita itu sudah dipahami maksudnya wanita dengan laki-laki harus disetarakan itu gimana rasanya orang setiap setuatu wanita itu dengan hak nya sendiri laki-laki dengan hak sifatnya sendiri terus disetarakan seperti bagaimana kamu itu memadak itu jelas-jelas itu kader dan rasanya menurut saya tidak menyetarakan tapi sinergi sinergi itu cocok ibarat tubuh ketemu tutup ibarat lingga ketemu yoni itu cocok setara akhirnya bengkeran terus setara padu karena merasa itu sifat itu karakter 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 kemanitaan dan karakter laki-laki itu berbeda namun dia sinergi dia persambungan lingga dan yoni makanya dicukup malam malam jumlah gitu kira-kira ini selesai sampai keliwan jumlahnya jumlahnya keliwan malam karena keliwan titiknya tengah tengah pancer itu gelombangnya paling tinggi tidak itu pas malam malam saya tidak itu mulai bar maghrib menge subuh itu 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 makanya ini malam ini sampai jam rolas ini sampai manjing padang jadi mengukur jadi aku cek alam soko alam padang sampai alam padang sampai alam sampai jaman 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 bapak jaman mengetak polo karena aku ketir ketir tapi kapan ngantuk saya mengetak polo ya jadi gaber gaber merasa gue melakui anak terus melakui rauleh posong bisu gak seserawungan ke ruang yang bengi melakui jadi berapa hari masih sampai berapa hari ya ukuran setelung dina telung bengi pitong dina pitong bengi minimal makanya waskito nanti sawas tapi gak perlu ditempuh latihan saya dicicil saya turun saya dure jam ulas saya bengi saya saya awet menurutku orang sugi terjaga terjaga orang sugi hilang karena orang oke lalih timbang hilang makanya meripat yang ngantuk sudah bisa hilang apa-apa makanya dilatih melak yang hilang karena yang diharga cagak rup angin angin dundung yang meripat mereka orang yang ngantuk berarti kekurangan oksigen mesti enggak lalih nah itu saya bahas nanti saya dari babab dulu saya jadi soteng ya saya sampai di nanti saya ini jauh ini saya bahas saya 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 kita ngomong ini yang terakhir mas tunjung tidak pernah berdoa ya kan tidak pernah ritual tapi semua apa yang diinginkan dikabulkan bagaimana menyikap ini kan sarono guno itu kan hanya tarap untuk menjadi sebab akibat iya yang tujuan sampai itu adalah pencapaian yang orang yang mantap ya juga butuh sarono guno karena yang diseranakan dan digunakan adalah perangkat dirinya sendiri batinnya sendiri orang-orang yang masih butuh sarono dan guno yang bersifat aburampen ritual dan lain sebagainya itu orang-orang yang masih rapuh batinnya makanya butuh diserananya menggulik gondelan menggulik aburampen menggulik sesaji menggulik dan batinnya menep dan kenceng keyakinannya mantap dan ini masih mantap mantap ini secara kanggu karena di kanggu ini perangkat di juru nonton makanya di hari sabdo tadi orang bisa kocap sak kocap yang lambis yang juru batin ini harus ketekan sampai ini urung yang ini sampai merempek ini bayang itu yang ini batin makanya kecepatannya kalau ini buruk mungkin dianggap buruk kendaraan rasulullah ketika mencapai langit sabdo 7 itu batin angin angin makanya kalau ini tapak kontol angin kecepatannya melebihi kilar cahaya kalau kecepatan cahaya cepat batin kecepatan bahkan agak jagat saya ini melibu awak ini tidak terasa yang itu merupakan meripat itu merupakan yang angin 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 kabe karena aku ini rekam jagat ini terjadi karena ada realitas kesadaran musim gelar tapi nabok reme teg lepunin jelo jagat angan-angan mudi maka nih gelar jagat-gelung jagat kira-kira oke mas tunjong matursubanduun tes waktunya oke mas indra mas tahip, mas itu namanya? nanda, karena mas indra tidak ikut matursubun sudah disewani lagi jadi apa yang saya sampingan itu mungdhati tutur tinular semoga bermanfaat untuk orang-orang, untuk umat-umat semoga pikirannya dapat terbuka berkembang dan lain sebagainya akhirnya kita mencapai kepada peradaban yang kita mau, yang kita kehendaki, nanti sampai tidaknya bukan urusan kita, itu urusannya sing-urip, tugas kita hanya ngurip-nguripi dan ngurup-ngurup pakai ada kurang lebihnya, tutur kata yang saya sampaikan ini mungkin kalau ada ini sepuh-sesepuh yang mungkin atau dulur-dulur dimanapun, masih belum bisa sinkron, masih-masih terasa terganggu dan masih merasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya bisa bercerita tenang orang yang konekswis dilakoni dan sudah dialami sama-sama tahu, kita akan menjadi enak dan lebih gamblang, lebih so sinergi yang penting sabar, kita itu sabar mas Indra, disuruh ke sana kemari, nyopir onor ini nah itu mungkin sampai tidak perlu ngelakon ini, melek koyaku mas Tahib, melek koyaku posok koyaku, ini ketika sampai iso nyetir mobil, kanti awas lanwas podohi, lakonmu itu lakonmu, mas Indra ketika kamu juga rela kesel-kesel, dikongkon yang Banyuwangi yang Magetan sampai Kosolo itu ya lakonmu jadi enggak usah ngoyong-ngoyong lakoni posok enggak ikim bok lakoni tenanan kamu berdakwah dengan mensoteng orang-orang yang akan mengangkat citra-citra atau peradaban nusantara itu dakwah jenengan semuanya kira-kira gak seperti itu kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini enak salahnya wiyaku ini enak benernya wiyo gusti wes kono bayi aku enggak wani menyahak dan di bagaimana semoga kita sinergi bareng-bareng gitu ya rahayu sabuk tumati rahayu kita wujudan selamat menikmati